Hai kembali lagi di tagartekno di channel yang ngebahas seputar gadget dan teknologi di video kali ini gua bakal nge-review satu buah smartwatch nih guys dari Oraimo ini dia Oke guys smartwatchnya produk dari Oraimo yaitu Oraimo Tempo W2 Oke yang pertama kita lihat dulu di bagian boxnya di bagian depan terdapat gambar dari smartwatch Oraimo yaitu sendiri dan disini ada beberapa fitur gue bacain aja pertama dia sudah mendukung perhitungan kalori dan dia sudah IP67 terus full touchscreen dan ada heart rate nya terus bisa training ada 24 training ada pedometer activity sleep terus ada music control dan juga stopwatch nah untuk garansinya ini dia mencapai 365 hari yang artinya ada garansinya satu tahun guys jadi lumayan oke sih untuk garansinya terus bagian bawah sini ada tulisan advanced power saving teknologi Oke ke bagian belakang di sini kita lihat untuk handphone Android ataupun iPhone yang support yaitu Android minimal Android 4 dan untuk iOS untuk iOS 8 minimal Oke langsung aja kita buka box dari smartwatch Oraimo ini Oke ini dia guys smartwatch tempo W2 untuk desainnya nih seperti jam analog ya dia desainnya membulat kayak gini dan untuk bezelnya ini dia terbuat dari bahan metal ya untuk bagian depannya sedangkan untuk bagian belakangnya ini terbuat dari plastik polikarbonat sepertinya dan kebagian samping kanannya ini terdapat dua buah tombol yang berfungsi sebagai tombol back untuk yang di bagian atas dan untuk yang di bawah sebagai tombol shortcut untuk ke menu sportnya untuk strapnya sendiri ini terbuat dari bahan karet yang cukup lentur tapi enggak begitu lentur sih masih ada sedikit kaku lah dan bahannya sih gua coba di pergelangan tangan gua lumayan oke lah enggak gatel ataupun iritasi untuk bagian bakalnya ini terbuat dari material bahan metal cuma memang bakalnya ini enggak ada tulisan apa-apa sih polosan aja terus ke bagian belakang kita lihat di sini terdapat sensor heart rate dan ada dua pin konektor charger ini dia charger dari smartwatch oraimo tempo w2 dia bentuknya agak unik ya agak beda daripada yang lain kalau yang lain biasanya kan dia modelnya model magnetik cuma kalau ini dia model case gini modelnya jadi kita taruh seperti ini ya di ini kita tutup gitu guys Oke kita dapat apa lagi di sini kita dapat guide disini buku manualnya lumayan tebel nah untuk strapnya sendiri dia sudah quick release ya jadi kalian bisa gonta-ganti strapnya jika kalian bosen dengan strap bawaannya kalian tinggal copot aja strapnya melalui quick release yang yang sudah disediakan di bagian samping sini sini gampang sekali untuk memasangnya untuk layarnya sendiri sebesar 1,28 inch dengan resolusi 240x240 dengan jenis layar yang digunakan yaitu layar TFT jadi belum IPS ataupun AMOLED guys untuk Bluetooth versinya dia masih versi 42 belum Bluetooth 4 jadi agak sedikit boros pasti penggunaan baterainya Nah untuk kapasitas baterainya sendiri dia berkapasitas 180 mAh dan diklaim dapat bertahan sampai 20 hari guys Nah balik lagi ke layarnya untuk kualitas layarnya karena dia masih menggunakan TFT dan resolusi yang nggak begitu besar jadi masih agak kelihatan kurang smooth sih untuk layarnya sendiri Oke kita masuk ke bagian spesifikasi dan menu apa saja yang terdapat dalam smartwatch ORAIMU Tempo W2 ini Oke lanjut kita lihat menu apa aja yang terdapat dalam smartwatch ORAIMU Tempo ORAIMU W2 ini langsung aja kita nyalain layarnya dan ini dia watch face-nya kalian tinggal pilih watch face-nya tinggal tap dan tahan untuk mengganti watch face-nya dia sudah menyediakan beberapa pilihan watch face di sini dan jika kalian merasa kurang untuk watch face-nya kalian tinggal download namun jika gua pakai aktivitas di luar ruangan apalagi cuaca sedang cerah sekalipun gua setting ke brightness yang paling tinggi layar dari smartwatch ORAIMU TW2 ini agak sedikit kewalahan guys nah kebagian setting disini terdapat menu reset info bright dan juga off jadi hanya terdapat empat buah menu di menu settingnya ya langsung aja kita back kita kita geser ke bagian kiri disini terdapat menu setting sama seperti yang tadi di shortcut ya ke kiri lagi ada search ada stopwatch ada kontrol musik ada message ada info cuaca juga dan ada training dan ada perhitungan detak jantung di sini dan disini ada ringkasan dari berapa langkah setetak jantung dan jarak yang sudah kita tempuh nah untuk kedua tombol ini fungsinya yang pertama ini untuk tombol back dan untuk bagian bawahnya ini untuk tombol akses ke menu sport ya Nah kita geser ke atas disini untuk mengakses menu notifikasi jadi notifikasi siapa aja yang masuk akan ada di sini guys Nah untuk mode sportnya kita bisa akses melalui tombol yang di bagian bawah ini untuk akses cepatnya dan kita lihat di sini ada cycling ada swimming terus ada skipping ada table tennis jadi cukup lengkap totalnya ada 24 mode sport Oke Nah untuk mengkonektivitas kan dengan smartwatch ini ke handphone kalian kalian harus mendownload dulu aplikasi Joywear 2 yang kalian bisa download di App Store ataupun di Playstore ya dan kebetulan gue download ini dia aplikasinya Joywear 2 untuk mengkonekkan smartwatch kalian dengan smartwatch ini cukup mudah tinggal aktifin Bluetoothnya dan download aplikasi Joywear 2 Oke kita lihat aplikasi Joywear 2 di bagian home kita bisa melihat ringkasan dari aktivitas kita di sini ada distance ada hit step number ada target step dan juga ada heart rate recording terus ke bagian sport di sini kita bisa lihat status outdoor running walking dan juga outdoor cycle bagian berikutnya di sini ada menu Oraimo jadi di sini ada informasi-informasi produk klik dari Oraimo itu sendiri terus kita bagi ke bagian berikutnya di device nah disini kita bisa setting beberapa pengaturan nah ke bagian device di sini beberapa ada menu settings diantaranya ada wordface di sini jadi kalian enggak perlu khawatir disini banyak banget pilihan wordface kalian tinggal download dan tinggal apply aja nanti akan berubah wordface yang ada di smartwatchnya dan ada menu rise hand to activate display jadi kalian ketika mengangkat dari smartwatchnya otomatis layarnya akan menyala guys terus ada dnd di sini do not disturb terus ada smart alarm clock terus di sini ada menu universal setting di sini diantaranya ada menu remote kamera jadi kalian bisa nge-shooter kamera kalian melalui tombol dari smartwatchnya terus ada menu find bracelet jika kalian lupa menaruh smartwatch kalian tinggal klik aja ini dan smartwatchnya akan bergetar ada unit ada onscreen time ada time setting ada device language dan ada bracelet looking for mobile phone oke lanjut di sini ada call reminder jadi kalau ada telepon masuk otomatis akan ada notifikasi di smartwatchnya dan ada SMS reminder sama aja ini kalau ada SMS masuk karena ada notifikasi dan app klik reminder nah disini kalian bisa aktifasi beberapa aplikasi yang mau notifikasinya muncul di smartwatch kalian juga bisa update firmware nya di firmware upgrade ini jadi pastikan menggunakan firmware terupdate untuk kinerja yang maksimal guys Oke itu dia tadi review smartwatch oraimo tempo w2 untuk harganya saya sendiri kemarin gue beli di harga 500 ribuan aja dan menurut gua agak kurang worth it sih untuk spesifikasi yang seperti ini sedangkan di luar sana banyak smartwatch 500 ribuan dengan fitur yang lebih oke jika kalian berminat untuk membeli smartwatch ini gua juga sudah sediakan link pembeliannya di deskripsi di bawah guys Oke sekian video review kali ini jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe channel kita jika konten-konten yang kita buat bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video berikutnya